Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Erni di video pembelajaran Anak Pauk Kali ini kita akan belajar dengan tema tanaman dan subtema pohon pepaya ciptaan Allah Pohon pepaya adalah salah satu pohon atau tanaman ciptaan Allah Yang bisa kita jumpai di sekitar rumah kita Apakah di rumah kalian ada pohon pepaya? Mari kita mengenal bagian-bagian pohon pepaya Ada akar, batang, daun Bunga Dan buah Selanjutnya bagaimana cara menanam pohon pepaya? Cara menanam pohon pepaya yang pertama siapkan biji Setelah itu semaikan biji itu ke dalam tanah Bisa juga ke dalam polybag Setelah itu jangan lupa disirami ya Tunggu lah beberapa hari Nanti akan muncul tanaman-tanaman kecil pohon pepaya Setelah beberapa bulan Pohon pepaya itu akan tumbuh besar Berbunga lalu berbuah Lalu apa saja manfaat makan buah pepaya? Pertama mengandalkan pencernaan dan BHB Yang kedua menjaga imunitas tubuh Yang ketiga menjaga usus Kandungan buah pepaya Yang pertama mengandung vitamin A dan B Yang kedua mengandung folat Yang ketiga mengandung beta-karotene Yang keempat mengandung magnesium Dan lain-lain Anak-anak buah pepaya bisa diolah menjadi berbagai macam makanan olahan loh Ada manisan Ada es krim Ada puding Selain itu bisa juga dimasak menjadi sayuran Namanya sayur tumis pepaya Kalau tidak suka dimasak Yang sudah matang bisa langsung dimakannya sebagai buah Demikian tadi video pembelajaran tentang tema tanaman Dengan subtema pohon pepaya ciptaan Allah Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton